Intro Theo Hernandez di Piala Dunia 2022 1 gol, 2 asis, senin harga naik Theo Hernandez tampil mengesankan bersama juara bertahan timnas Perancis di Piala Dunia 2022 Back sayap kiri 25 tahun dari klub A9 itu bahkan baru saja membantu Les Plus lolos ke final Perancis mengalahkan Maroko 2-0 dalam laga 4 besar di El Baid Stadium Kamis 15 Desember Gol-gol Perancis dicetak oleh Theo Hernandez menit 5 dan Randall Colomwani menit 79 Perancis pun lolos ke final untuk menghadapi Argentina Gol kontra Maroko adalah gol pertama Theo Hernandez di Piala Dunia 2022 Selain 1 gol, dia sejauh ini juga telah menyumbang 2 asis dalam 5 penampilannya Selain Theo Hernandez, Olivier Girard juga ada di squad Perancis Stryker A9 itu sudah mencetak 4 gol untuk Perancis Khusus Theo Hernandez, terlepas dari apapun hasil yang diraih Perancis di final nanti Performanya sepanjang turnamen tidak bakal terlupakan Market value-nya yang saat ini berada di angka 55 juta euro Dia kini bakal mengalami peningkatan Arsenal pulangkan Ismail Beneser di tahun 2023 Ismail Beneser berpotensi kembali berkarir bersama Arsenal Sang Glendang dilaporkan jadi target transformi ke Arteta di tahun 2023 nanti Beneser merupakan sosok yang krusial bagi A9 Semenjak pindah ke San Siro di tahun 2019 kemarin Sang Glendang menunjukkan performa yang ciamik di lini tengah Rosneri Sebelum berkarir di Milan, Beneser pernah bermain untuk klub Premier League Arsenal Ia sempat 2 tahun membela tim asal London Utara itu dari 2015 hingga 2017 Namun ia gagal menembus tim utama Arsenal sehingga ia pindah ke Italia Dilansir tuto Mercato Web Beneser berpotensi kembali ke London Utara pada tahun 2023 nanti Ia dikabarkan menarik perhatian manajer Arsenal saat ini Mikkel Arteta Menurut laporan tersebut, Mikkel Arteta ingin memperkuat lini tengahnya Dengan mendatangkan Glendang bertahan baru Saat ini ada Thomas Pertidin Mohamed Elneny yang menempati pos itu Namun Arteta dilaporkan tidak cukup puas dengan performa kedua pemain itu Alhasil, Beneser yang tampil ciamik di Milan dinilai mampu mengupgrade lini tengah The Gunners di tahun depan Laporan itu juga mengklaim bahwa Kans Arsenal untuk memulangkan Beneser cukup besar terjadi Kontrak sang Glendang di Milan habis pada tahun 2024 Sejauh ini, Beneser masih belum mau menerima tawaran kontrak baru dari The Gunners Jika situasi ini terus berlanjut, Milan tidak punya jalan lain Selain menjual Beneser di tahun 2023 ketimbang melepaskannya secara gratisan satu tahun kemudian Menurut laporan yang sama, Arsenal bukan peminat tunggal Beneser Ada klub Inggris lainnya yang menaruh hati pada sang Glendang Klub itu adalah Manchester United Setan Merah dilaporkan ingin mengamankan jasa sang Glendang di tahun depan Jadi Arsenal harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa Beneser Dua pemain A9 beri dukungan untuk Theo Hernandez Theo Hernandez mencatatkan namanya di papan skor pada laga semifinal Piala Dunia 2022 Bekiri milik A9 itu memecah kebuntuan saat laga baru berjalan 5 menit Theo yang bergerak bebas di sisi kiri lepas dari kawalan pemain Maroko Yang kemudian menyambar bola liar dan berhasil menaklukkan keeper Yashin Bono Gol yang dicetaknya menjadi kebubulan pertama Maroko selain gol bunuh diri Berkat golnya itu pula, Prancis mengosuai jalannya laga dan menang 2-0 Gol yang dicetak Theo pun sontak mendapatkan pujian dari dua rekan steamnya di A9 Olivier Giroud dan Raffaello Mereka memuji permainan apik Theo Menurut Giroud, gol yang dicetak Theo seolah mewakili Milan diajak Piala Dunia Mereka bangga berstatus sebagai pemain Rosemary yang bertahan di Piala Dunia Saya sangat senang untuk Theo, dia mencetak gol yang bagus, pujarnya kepada Sport Italia Kami berdua bangga mewakili Milan di final, kami berharap kami bisa memenangkan final kedua kami, tambahnya Sementara itu, Leia memberikan pujian yang berbeda Penyerang asal Portugal itu memberikan pujian lewat akun Twitter pribadinya Menurutnya, gol yang dicetak Theo membuktikan satu hal bahwa tidak ada backkiri lain yang selevel dengannya Backkiri terbaik di dunia, Theo Hernandez, tulisnya singkat Leia sendiri tidak tampil mengecewakan selama membela Portugal Walaupun begitu, penampilannya belum bisa dikatakan sebaik saat membela Milan Olivier Giroud tak akan biarkan Lionel Messi jadi juara dunia Striker timnas Perancis Olivier Giroud memberikan komentar terkait pertemuannya dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi di final Piala Dunia 2022 Giroud menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Lapulga menjadi juara dunia Timnas Perancis berhasil memastikan diri lolos ke babak final Piala Dunia 2022 Kepastian itu mereka dapatkan, usai menaklukkan timnas Maroko di babak semifinal dengan skor meyakinkan 2-0 Pada laga final yang akan digelar di Lucille Stadium, Minggu 18 Desember malam WIB Les Plus dijadwalkan akan menantang timnas Argentina La Abi Keleste sendiri lolos ke laga pamungkas usai menaklukkan Kroasia Lionel Messi sendiri diakini akan menjadi pembeda bagi Argentina Meski tak lagi muda, namun Lapulga masih menunjukkan penampilan yang mengesankan dengan mengoleksi 5 gol di turnamen 4 tahunan tersebut Catatan yang sama seperti milik Kylian Mbappe Olivier Giroud sendiri tak menampik bahwa Messi akan menjadi lawan yang sangat tangguh untuk dihadapi oleh timnya Namun Giroud memastikan squad Les Plus tak akan membiarkan Messi menjadi juara dunia Messi adalah pemain yang luar biasa Tapi kami tidak akan membiarkan dia menikmati malam terbaik yang bisa ia miliki Ujar Giroud kepada The Athletic Kami ingin memenangkan pertandingan ini dan piala dunia Dan kami akan mencoba segalanya untuk menghentikannya Tidak hanya Messi di tim itu Mereka memiliki pemain yang hebat yang bekerja untuk tim juga Itu sebabnya mereka sangat kuat Pungkasnya Terima kasih telah menonton!